Ada pun terkait dengan fikir Qiyamul Lail Memang dulu Nabi SAW tidak pernah menambah lebih dari 11 rokaat Baik di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lain Jadi beliau tidak pernah menambah Baik di bulan Ramadan Ataupun di bulan yang lain Jadi beliau mengerjakan Qiyamul Lail 11 rokaat Meskipun nanti mengenai masalah teknis beda-beda Dalam hadis Nabi yang terkenal Salatul Lail Masna Masna Bahwa Qiyamul Lail itu dikerjakan 2 rokaat salam 2 rokaat salam Sementara dalam hadis Bukhari Itu disebutkan yang riwayat Aisyah Yang biasa dipakai oleh teman-teman Muhammadiyah Itu adalah 4 salam 4 salam Lalu 3 salam Jadi 4, 4, 3 Meskipun yang 4, 4, 3 Ini dalam hadis syafi'i disebut bautil Tidak sah Jadi jangan kaget nanti kalau ada teman kita Atau saudara kita Dari orang rumah selain misalnya Yang mengatakan kalau 4, 4, 3 Itu bautil Karena memang Mereka memahami 4, 4, 3 ini Dengan pemahaman Bukan 4 salam 4 salam 3 salam Bukan Mereka memahaminya 2 rokaat salam 2 rokaat salam Istirahat Itu namanya 4 2 salam Berdiri lagi 2 salam Itu namanya 4 Setelah itu istirahat Jadi setelah 4 rokaat Istirahat Itu namanya 4 Baru kemudian 2 rokaat salam 2 rokaat salam Istirahat Itu namanya 4 Baru kemudian Witir Sehingga Pemahaman 4, 4, 3 Versi madhab syafi'i Berbeda dengan yang dipahami oleh Versi muhammatiyah Jadi beda Maka jangan kaget Kalau ketemu dengan Orma sebelah Lalu mereka tidak mau Solatnya bagaimana temanmu? 4, 4, 3 Tidak mau saya Karena memang mereka memahaminya Itu tidak Tidak sah Yang sah adalah 2 rokaat Dipahami 4, 4, 3 Itu 2 rokaat salam 2 rokaat salam Istirahat Itu namanya 4 Baru 2 rokaat salam 2 rokaat salam Istirahat Itu namanya 4 lagi Baru kemudian Witir 3 Baik Tetapi memang Kalau dalam madhab Hanafi Apakah 4 itu sah atau tidak? Sah Dalam madhab Hanafi 4 rokaat Salam itu tetap Sah Bahkan andekan lebih dari 4 Itu juga Sah Berpegang pada Duhir hadis nabi 4 salam Tidak dijelaskan teknisnya Maka Ini menunjukkan Di dalam hal ini Mengenai masalah 4 salam Itu ya Sebagaimana Duhirnya Maka disini Kita tidak perlu berdebat Kita harus mengakui Bahwa memang Ada Perbedaan Persepsi mengenai teknis 4 4 3 Kalau teman-teman Padu Tidak ada ujungnya Sampai Ramadan Tahun depan Padu lagi Jadi itu akan selalu berulang Kalau teman-teman Kemudian mau bahas ini Nah sampai Ramadan Tahun depan Nanti dibahas lagi Ramadan berikutnya Dibahas lagi Maka dalam masalah fikir Yang terkait perbedaan Cara pandang semacam ini Yang mau tidak mau Kita harus mengakui Keragaman pendapat Bahwa memang pendapatnya Berbeda Kalau tidak begitu Mau engkel-engkelan Itu sampai Ramadan Kelima Kesepuluh pun Masih Masih sama Nanti topiknya sama Dalilnya sama Argumentasinya sama Mungkin yang satu Marah yang lain Juga marah sama Sehingga tidak perlu Di Perdebatkan Dan sebenarnya Seperti kalau di Muhammadiyah sendiri Kalau teman-teman Buka HPT Himpunan putusan Tarji 443 itu Tidak mutlak Karena disana juga Mencantum dengan hadis 22221 Jadi witirnya Satu Rokaat Saya belum melihat Muhammadiyah Di sekitar sini Prakteknya yang begini Ini rekomendasi Tarji juga Nanti bolehlah praktek Dua salam Dua salam Dua salam Dua salam Dua salam Satu salam Ada yang mau praktek Nanti kalau ada yang protes Bawain HPT Nih HPT Itu Mas Nur mau nyoba Kok geger Geger dari mana Baik Kan jamaahnya Mas Nur Muhammadiyah Nah itu ada wakil takmirnya Nah Baik Jadi Kalau di edukasi Tidak apa-apa Insya Allah Dikasih tahu Kalau tidak dikasih tahu Ya mungkin tadi Ya apa meneh Gitu kan Ya Ya nyaran meneh Gitu kan Repotnya nanti Pengajian kita dibubarkan Nanti Ya Wah itu Lain ini Dan seterusnya Padahal itu Rekomendasi Tarji Begitu Bisa 22221 Selain 44 3 Bahkan yang Versi lain Itu sering diamalkan oleh warga Muhammadiyah Tidak masalah Yang 2222 23 Itu Versi dari Imam Ahmad Riwayat Imam Ahmad Itu 2222 Sudah berapa kali tadi saya bilang 2 Nah 2222 23 Takutnya kelebihan Terima kasih